Dalam rangka memeriahkan puncak hari jadi ke-58 Kabupaten Tabalong, ribuan makanan gratis dibagikan kepada masyarakat. Adanya pembagian makanan gratis ini pun disambut antusias oleh sejumlah masyarakat. Ribuan masyarakat Kabupaten Tabalong ramai memadati seluruh stand makanan gratis yang disediakan oleh pemerintah daerah di sekitar halaman pendopo bersinar pembataan pada Jumat 8 Desember 2023. Berbagai menu makanan disediakan seperti bakso, sate, soto banjar, ketupat, nasi goreng, iwak karing batanak, paliat, hingga beraneka ragam kue tradisional. Makanan untuk menjamu masyarakat yang hadir di puncak peringatan hari jadi ke-58 Tabalong ini disediakan oleh seluruh desa, kecamatan, dan SKPD pemerintah Kabupaten Tabalong. Makanan gratis ini dibagikan dengan sistem kupon yang mana kupon diserahkan oleh panitia saat masyarakat memasuki pintu masuk komplek pendopo. Adanya jamuan makanan gratis ini pun disambut baik oleh sejumlah masyarakat. Seperti yang dirasakan oleh Muhammad Arsyad warga Kelurahan Belimbing, ia mengaku sangat senang pasalnya ia dapat memilih berbagai makanan gratis hanya dengan kupon. Alhamdulillah pada tahun ini rupanya Bupati Tabalong memberikan terobosan yang baru ya. Yang pertama tadi kita ke setan kue ya, 40 macam kue macam-macam dari setiap desa, setiap kecamatan menyirim kuenya. Kemudian di setan makanan juga ada berbagai macam makanan, diantaranya yang kami dapat ini adalah Iwak Karing Batanak khas Kalimantan Selatan lah. Kemudian ada juga Paliat dan lain sebagainya. Ini, Alhamdulillah. Hal serupa juga dirasakan oleh salah satu pengunjung lainnya, yakni Nur Maida, yang mengaku sangat senang dan antusias mendatangi berbagai stand yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, khususnya stand makanan tradisional. Tanggapan kami dengan adanya makan gratis di sini, kami sangat merasa senang, kami juga di sini antusias untuk datang ke stand-stand yang mana berbagai macam kuliner yang ada di Kabupaten Tabalong, khususnya untuk makanan tradisional di sini, ini kami sangat senang sekali. Masyarakat turut berharap kegiatan makan gratis bagi masyarakat ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga heforia hari jadi dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Tabalong. Mario Upah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.